IPW Terawang, Buku Hitam Fendi Sambu minta dibongkar sampai ke akarnya. Baru-baru ini Ketua Indonesia Polis Watch Sugeng Teguh Santoso kembali bersuara soal Buku Hitam Fendi Sambu. Ketua Indonesia Polis Watch Sugeng Teguh Santoso sempat menerawang isi Buku Hitam Fendi Sambu yang selalu dibawa-bawa saat menjalani persidangan di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Menurutnya Buku Hitam Sambu itu diduga berisi nama anggota Polri yang menerima gratifikasi dari bisnis tambang di Kalimantan Timur. Sebelumnya, kuasa hukum Fendi Sambu juga angkat bicara soal Buku Hitam tersebut karena viral. Menurut kuasa hukum, Fendi Sambu siap memberikan informasi penting di dalam Buku Hitam jika bisa berguna memperbaiki situasi dan keadaan Polri. Sugeng Teguh Santoso mengatakan penerawangan Buku Hitam Sambu itu terkait dugaan gratifikasi penerimaan uang koordinasi bisnis tambang ilegal di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Sebab lanjut dia, Sambu merupakan matan kepala Divisi Propang Polri. Sehingga punya catatan anggota Polri. Hal ini pun sempat beredar bagan konsorsium tambang yang menyebut sejumlah perwira tinggi Polri. Karena itu, Sugeng berharap Buku Hitam Sambu ini bisa dibongkar sampai akar-akarnya. Hanya saja, kata Sugeng, dalam kode etik kepolisian itu memang ada larangan seorang anggota polisi membuka rahasia jabatannya. Akan tetapi, Sugeng menyebut, Fendi Sambu sudah dipecat dari anggota Polri. Makanya, apakah kode etik kewajiban menjaga rahasia itu masih terikat atau tidak? Menurut dia, kalau kode etik advokat itu sampai mati pun tidak boleh membuka rahasia klien. Namun berbeda dengan Fendi Sambu yang dipecat dari kepolisian. Terima kasih telah menonton!